Hai baik kembali lagi di channel saya api gas motor nah itu tadi motornya dan ini stoplampnya eh sudah berapa kali bahkan berkali-kali ya udah saking banyaknya baru ini saya nemuin stoplamp AS nya ini AS mereknya kata pemiliknya dan ini ada jemperan di sini dan saya tanyain sudah satu setengah tahun yang lalu jadi udah termasuk lama ya berarti memang AS itu sangat berkendala untuk stoplampnya seperti yang dulu saya bilang di channel saya ya dan ini asli dari AS nya kata pemiliknya karena memang sama sekali belum pernah dibungkar berarti udah sempat diakal-akalin ya karena memang masalahnya berada di mosfetnya yang selalu terbakar saya akan coba coba buka isinya apa ini tapi kayaknya ini akal-akalan bukan AS tapi kata pemiliknya belum pernah dibungkar sama sekali pokoknya ini akal-akalan AS atau bukan yang tahu hanya Allah yang tahu ya karena apa yang disampaikan pemiliknya dan itulah bahan konten saya jadi apa yang saya sampaikan itu memang memang apa yang dari penyampaian pemiliknya ya nggak tahu ini maksudnya apa yang pasti disini banyak sekali ada resistor kemudian juga ada diode zener dua dan ini kondisinya mati kayaknya ini udah pernah diservis tapi cara ngakalinya begini ya tapi katanya belum pernah diservis nah ini saya nyala ini mati ya pada nyala redup doang kalau nggak nyala sama sekali ya udah saya rasa ini udah di pernah diakal-akalin ya meskipun oke akan saya copot aja keduanya kemudian akan saya ini ya akan saya ganti transistornya atau saya akan buka dulu sebelahnya Oh ini juga disini udah diakal-akalin pakai resistor ada resistor nyempel berarti seharusnya memang sudah diakal-akalin ya bukan dari AS nya atau memang saking banyaknya sudah pernah diservis ya pokoknya apa yang saya sampai diakal-akalin dari komplein dari stop lamp ini juga bisa kemudian kemudian daripada diretur ya seperti diakal-akalin ya kan buka dalamnya karena ini luarnya juga udah ada jemperan resistor ya Oh ini sama ini sama nggak tahu ini pokoknya saya nggak jelas ini ini akal-akalan AS atau memang sudah pernah diservis ya pokoknya apa yang saya sampaikan itulah yang saya dapat info dari pemiliknya nah mungkin juga punya stop lamp anda pernah di alamin kayak gini nanti dibuka aja kemudian ganti transistor power MOSFET nya seperti yang saya katakan di video-video sebelumnya baik terima kasih jangan lupa like dan subscribe yang bagian sini tadi enggak pakai jemper resistor yang sini pakai jemper resistor dan yang mati yang ini ya kalau ini nyala Oke saya rasa sudah cukup terima kasih jangan lupa like dan subscribe dan tunggu terus channel dari saya konten-konten selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh